Jumur, 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 Jumur! Jumur, 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 Jumur! Jumur, 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 Jumur! Jumur, 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 Jumur! Coach, kalau sekarang lihat persebayang dulu sampai sekarang gimana? Ya saya cuma lihat waktu kita juara, 2004. Setelah itu, 2005 ada masalah, terus timnya degradasi. Saya pikir waktu itu seharus persebayang bisa benar-benar... Setelah 2004 gitu ya? Ya, tapi waktu ada masalah setelah itu yang persebayang harus degradasi ya. Saya pikir dari itu mulai lagi dari nola, yang hilang yang mungkin momentum dari persebayang. Terus sekarang ya tim kuat, tim persebayang, saya pikir tim bagus di dalam Liga Indonesia ini. Tim punya stadion baru juga. Ya. Saya pikir yang stadion ini antara yang terbaik dari Indonesia sekarang. Semua saya pikir positif buat tim persebayang. Artinya situasi berbeda sekali ya dengan sekarang. Dengan dulu dengan yang sekarang. Betul. Saya pikir. Kalau Coach, kalau sekarang ini lihat persebayang sekarang ini seperti apa Coach? Yang sekarang di materi sekarang? Di materi ya saya lihat ada beberapa pemain dari Liga kemarin. Liga kemarin keluar. Pemain saya pikir punya kualitas bagus. Keluar buat tim lain. Saya pikir ini spasi juga biasa di sepak bola. Tapi pemain baru juga punya kualitas. Punya kualitas juga tidak kalah. Pemain baru maksudnya pemain asing atau yang lokal? Pemain asing, pemain lokal. Dua-dua saya pikir punya kualitas. Ini kan persebayangnya kan sebagian besar pemain muda itu kan? Yang sekarang ini. Ya mungkin style dari pelati juga. Pelati dulu juga dari sudah di Lamongana. Dulu di Pesela Lamongana. Saya pikir hampir yang sama. Dia punya banyak pemain muda. Dia bisa ya cetak pemain. Pemain, pemain. Mungkin klub juga sudah tahu rencana dari persebayang. Dari persebayang. Tapi mungkin ada rencana buat cetak yang pemain. Pemain. Karena persebayang kan punya ini juga kan? Klub internal itu kan? Di sana banyak pemain bagus pasti. Kalau Coach Tego sendiri Coach. Kalau menangani tim itu lebih suka dengan tim pemain muda? Atau berpengalaman dengan pemain bintang? Atau seperti apa Coach? Saya pikir ini baru harus dari manajemen dulu. Target apa dari manajemen. Ketika ada target buat juara. Atau target yang banyak tinggi. Saya pikir dia tidak terlalu fokus ke pemain muda. Dia bicara target aja. Rasul aja. Terus kita di dalam tim juga tidak pikir juga soal muda atau senior. Kita pakai yang lebih siap. Yang lebih bagus di latihan. Yang lebih siap. Kondisi fisik, teknik, taktik. Kita pakai. Kita tidak pilih antara lihat yang muda atau senior. Kita tidak lihat seperti itu. Jadi ibarat seperti Coach ya. Coach pelatih ini seperti Coach. Apa maunya yang dari manajemen atau pemilik klub seperti apa. Nanti akan menyesuaikan. Ya benar. Jadi kalau Coach Tego sendiri jadi lebih kepada apa yang mau dari manajemen itu dulu ya. Lalu kemudian lakukan penyesuaian. Ya. Kita sekarang dulu kita pelatih fizik kan. Di beberapa klub. Di PSB beberapa klub. Setelah itu kita asisten. Kita bisa lihat yang pelatih dulu. Kita bisa lihat yang bagus waktu kita kerja sama pelatih kepala. Lihat yang bagus. Yang kurang dari pelatih kepala. Terus sekarang kita jadi pelatih kepala. Kita sudah mungkin punya pengalaman. Karena dari bawah tadi ya. Ya dari bawah. Waktu itu seperti kita bicara PSB. Waktu itu saya pelatih fizik. Asisten. Saya bekerja sama berapa pelatih waktu itu. Ya. Saya bisa lihat. Setiap pelatih ada bagus ada kurang. Setiap orang. Bukan pelatih. Setiap orang. Sisi-sisi baiknya diambil ya. Ya. Kita lihat yang baik. Tapi kita harus lihat yang kurang juga. Apa yang harus dilakukan. Buat kita tidak pakai. Buat kita lihat yang pelatih. Saya sudah kerja sama orang ini. Orang salah banyak dari situ. Ya. Saya tidak mau. Salah seperti orang ini. Jadi. Ini sekarang. Kutiko ini. Sudah tiga piala ya. Mulai di Persija. Ya. Bali United ini dua kali ya. Bali United. Jadi salah satu bekannya dari tadi itu ya. Karena dari bawah. Lihat itu. Pasti. Ya. Waktu saya balik ke Indonesia. Pasti pengalaman saya. Waktu di Persibaya. Ya. Pasti saya pakai disini. Ya. Yang pertama soal bahasa. Waktu saya balik. Hmm. Pertama kali saya datang di Indonesia. Saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya belajar di Persibaya. Tapi waktu saya pegang Persija. Saya sudah bisa bahasa Indonesia. Ya. Ini pasti lebih mudah. Waktu. Waktu di Persibaya kan juga sudah bisa bahasa Indonesia kan. Sudah bisa. Ya. Setelah satu tahun. Saya sudah belajar Indonesia. Ya. Ya. Coach. Ada keinginan nggak nanti suatu ketika jadi pelatihnya Persibaya? Ya. Kita sepak bola. Kita tidak tahu. Ya. Kapan ada. Ada peluang. Buat balik ke tim. Kita sudah kerja. Ini pasti kita. Respek sama yang ada. Di dalam tim. Sekarang ini. Kita pasti. Ya saya. Orang. Benar-benar. Dan suka ganggu. Orang di sana. Tapi di sepak bola. Kadang-kadang ada yang habis kontrak. Sudah selesai. Waktu kita juga free. Ya pasti. Yang klub. Klub saya pasti. Benar. Serius. Serius. Ya. Klub saya punya kualitas. Kota bagus. Kita sudah hidup di sini lima. Lima tahun. Kita tahu. Yang situasi di. Tahu situasi di Persibaya. Dari mulai juara sampai masa susah. Ya. Kita tahu yang benar-benar. Yang bagus yang kurang. Dari. Dari Persibaya. Jadi ya. Suatu ketika barangkali ya. Mungkin. Bisa juga jadi. Ya bisa. Sepak bola kita tidak tahu. Yang bisa terjadi. Kedepan nanti seperti apa. Saya sebagai pelatih kepala. Kamu bisa lihat sendiri. Kita main cuma. Tujuh pertandingan. Di Liga 1 tahun ini. Saya pikir sudah tujuh. Tujuh pelatih. Sudah diganti. Jatuh ini. Kalau. Kosteko sekarang ini kan. Berapa musim. Sudah berapa musim. Di Bali. Di Bali. Saya mulai sana. 2019. 2019. Ya. Kontrak. Sekarang masih. Masih ada. Masih ada. Apa yang membuat Kosteko nyaman di Bali. Bali. Saya lihat. Waktu. Waktu. Saya selesai. Di. Di. Perciti. uta çok pend дari. Tanpa. Wakti itu koneksiah. Tak significance. Dari. Wakti itu. Lakitu itu. Wakti itu. Wakti itu keperbaikan. Bes 개jahnya. Wakti itu bul tengahni ipotemit. Wakti itu harus per r boats. Kani koneksiah. Kentabek. Jubut itu gantih. Wakti itu buat tem but. aku ya 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 Ada store, buat beli baju, beli semua. Semua ini saya pikir datang duit buat tim. Saya pikir support juga bisa nikmati di dalam stadium, situasi seperti ini. Ada hal baru yang dilakukan oleh Bali United ya? Ya, ya. Siap. Oke Coach, ini tadi kita sama Kostiko, jadi ada banyak hal ini sebetulnya seperti kita ini, reuni Coach ya? Ya, ya. Kita terakhir ketemu, saya jadi ingat waktu kita di Pakansari kalau tidak salah. Pakansari. Pakansari ya? Lihat timnas waktu itu. Waktu timnas. Ya, Coach Tiko sama istri sama anak waktu itu. Siap Coach, sukses Coach, gimana pun. Ya, terima kasih waktunya Coach. Salam buat teman-teman. Salam satunya Li, Wani.